Dari Kalimantan Putra, inilah sejarah diktator, tidak ada rapat, tidak ada pertemuan, sejarah diktator di depan umum. Itu adat otoriter, adat partai politik digunakan Bapak Ibu, otoriter, seolah-olah MADN milik Cornelis. Garsisme, ini bukan milik Cornelis, ini MADN milik Dayak, setuju! Itu Bapak Ibu, ngemeja bangsa Dayak, bukan gila saya ngamuk, saya punya nama besar, nak sembarangan saya ngamuk, ganggu Bapak Ibu saya. Maka kita datang di sini, rame-rame, komando juga pertahanan ada Dayak, Kalimantan, Kota Jakarta, kami turunkan di sini. Terserah, apapun yang terjadi. Karena, para sisilen MADN untuk Kalbar mengambil keputusan sendiri, jadi kita harus mengambil keputusan juga seperti ini. Ini harusnya diadakan di Kalting, bukan di Jakarta, ini bukan tanah Dayak, tapi ini tanah Jawa, tanah Betawi, bukan tanah Dayak. Tanah Dayak adalah tanah Kalimantan, kenapa diadakan di sini? Ada apa semuanya? Kita dibodohi, capek-capek kita dari seluruh Kalimantan datang sini membiayai semua diri kita masing-masing. Untuk diadakan di Jakarta, sementara Ibu Kota RI berikutnya adalah di Kalimantan. Ada apa ini? Ini bukan tanah kita ini. Bagaimana pendapat orang netral? Bajahnya melarikan diri. Bajahnya melarikan diri. Silahkan, Pak Yad. Ya, silahkan, orang tua kita. Masa haroga, Masa ingat, Kajibata. Harap! Saudara-saudaraku, bangsa Dayak, yang saya cintai dan saya banggakan. Saya dan kami, semua yang hadir di sini adalah saudara-saudara kalian adalah dalam rangka hadir serta menjadi pihak yang netral. Untuk menjaga situasi supaya jangan sampai kita mungkin lebih malu lagi kalau terjadi hal-hal yang tidak.